Pak sebenarnya waktu kejadian, ceritanya di mana Pak dari awal? Saya kan berangkat ngojegan jam 10 kurang seperempat, arah pores, tepudang. Nah, balik lagi kan bawa belanjaan, nah nyampe di atas tol tuh ada motor uber-uberan dua. Nah, pas di tengah-tengah itu dia langsung dipotong si yang ada perempuannya tuh. Potong berhenti terus dia gulet, nah saya berhenti lagi pas ada orang berantem tuh. Saya pisah, pas pisah tuh dia tuh mau, kamu tuh masih kecil jangan berantem, masih pada sekolah, udah sana bubar. Nah, terus dia bubar, turun. Nah, dia bubar turun, ya saya bawa belanjaan ya, Arkali Tanjung kan, Arkali Tanjung. Ya, terus balik lagi gitu ke situ kan, soalnya kan tiga balik saya itu. Bapak tahu persis wajah-wajahnya mereka? Ya, tahu ya orang jarak dekat sih. Itu Vina yang lagi-lakinya? Iya. Yang laki-lakinya Eki itu? Iya, orang jarak dekat sih misalnya juga. Ya, terus kan, terus kejadian ninggal sih paginya tuh. Kalau yang pelaku ininya, yang ngejar itu tahu nggak wajahnya? Ya, ingat ya, tahu sih wajahnya. Gimana Pak ciri-ciri? Ya, ciri-ciri kan sama kayak yang ninggal. Perawakannya sama, pokoknya sama aja. Pelaku yang ngejar? Iya, sama. Soalnya tuh tiga-tiganya tuh sama. Muka-mukanya? Iya, ya berdirinya sama, badan-badannya tuh sama semua. Rambutnya gimana? Keriting? Ya, rambutnya kan biasa sama itu. Terus kemudian Bapak setelah ngantar sayuran balik lagi ke situ atau gimana? Ya, balik lagi. Karena kan tiga balik. Apa yang Bapak lihat? Ya, di situ nggak ada sih. Nggak ada bekas-bekasnya? Nggak ada. Soalnya sampai jam 1 kalau saya tuh balik-balik tuh tiga kali. Nggak ada kejadian apa? Nggak ada. Nah, Bapak tahu di situ ada kecelakaan atau pembunuhan dari mana? Jam berapa ya? Itu pagi. Jam berapa? Setengah tujuh. Setengah tujuh. Itu masih di lokasi? Masih di lokasi. Saya narik sih ngejek. Di bawah tol tuh. Nah, kan masyarakat pada ngomong. Itu ada mayat di bawah tol. Setengah tujuh kan. Nah, laki-laki sama perempuan. Uh, kata saya tuh. Malam itu tuh bu yang berantem itu. Berarti ninggalnya di bawah. Berarti berantemnya di bawah lagi, kata saya tuh. Malam udah dipisah sama saya, berarti berantem lagi di bawah. Dari Bapak yang Bapak kenal yang kejar-kejaran itu, ada nggak di antara mereka yang terdakwa itu? Oh ya, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti mereka tidak, bukan pelakunya? Bukan. Yang dua itu? Nggak. Kan saya kan sempat di pengadilan, Pak. Kesaksiannya? Kesaksian, dua kali. Didengar nggak kesaksiannya? Ya, didengar sih. Nah, tapi katanya kenapa? Ya. Nggak menjadi pertimbangan? Iya, nggak ada. Biasa aja. Waktu itu Bapak yang dilakukan apa, Pak? Ketika sudah tahu bahwa di situ ada orang meninggal, Bapak ke situ ke lokasi atau nggak? Ya, nggak. Kita lagi ngojek sih, Pak. Lagi buru-buru ngirim belanjaan lagi dari masyarakat yang ngomong. Jadi kita lah, Bapak yang ngurusik gitu, malam baik berantem anak itu tuh, oh, ninggal di sini, di bawah gitu. Bapak meyakini bahwa yang terdapat sekarang bukan pelaku yang malam itu? Bukan. Itu kan orang dua pelaku kan. Yang berantem kan orang dua. Kalau ini kan orang delapan. Mereka menggunakan atribut apa gitu, geng? Enggak, pakai kaos aja biasa. Kalau si Vina-nya itu menggunakan rok atau? Pakai celana. Tanah panjang atau pendek? Lupa ya, tapi pakai celana si Vina. Karena kan ke saksian Suroto katanya celana dalamnya sempat melorot gitu. Iya, tapi kan. Bener nggak itu? Oh ya, nggak bener ya orang pakai celana sih. Cuman kalau waktu di jalan layang kan, di bawah tol tuh, ninggal nih. Emang si Vina nih, ini di selumur. Apa, berlumur randara? Jadi di selumur kayak pakai rokok tuh. Pakai rokok. Oh. Orang situnya kan pada bilang sih. Seperti habis disiksa gitu. Iya, kayak disiksa tuh pakai rokok, selumur-selumur. Itu Bapak ngeliat sendiri? Orang masyarakat itu bilang. Oh yang cerita. Iya, cerita. Kita kan narik. Cuman kita kan, ah nggak mau liat lah. Ngeri, kata-kata. Orang malam aja udah dipisah, masih ninggalnya di bawah gitu. Orang masyarakat kan pada ngomong. Cuman kita kan tetap narik aja ke arah kami tanjung. Waktu kejadian itu di atas atau di bawah flyover? Ya kalau berantem mah di atas. Nah, ditemukannya jenazah itu? Di bawah. Di bawah. Di bawah ya. Iya. Akan pak, entah. S.U.P. narik kan setengah bitu nih sore jalan layak kan. Terus anak wang mati sih. Nanang wadon sih. Waktu berantem itu motor di posisi mati atau hidup pak? Motor. Ya dimati. Tanah aja. Tanah aja. Pak sebenarnya waktu kejadian ceritanya gimana pak dari awal? Saya kan berangkat ngojegan jam 10 kurang seperempat. Arah pores. Tepudang. Nah, balik lagi kan bawa belanjaan. Nah, nyampe di atas tol tuh ada motor uber-uberan dua. Nah, pas di tengah-tengah itu dia langsung dipotong si yang ada perempuannya tuh. Potong berhenti terus dia gulet. Nah, saya jadi berhenti lagi pas ada orang berantem tuh. Saya bisa. Pas bisa tuh, dia tuh mau. Kamu tuh masih kecil jangan berantem. Masih pada sekolah. Udah sana bubar. Nah, terus dia bubar. Turun. Nah, dia bubar turun. Ya, saya bawa belanjaan ya. Arka Litanjung kan. Arka Litanjung. Ya, terus balik lagi gitu ke situ kan. Soalnya kan tiga balik. Bapak tau persis wajah-wajahnya mereka? Ya, tau ya orang jarak deket sih. Itu Vina yang lagi-lakinya. Iya. Yang laki-lakinya Eki. Iya. Orang jarak deket sih, misalnya juga. Ya, terus kan. Terus kejadian ninggal sih paginya tuh. Kalau yang pelaku ininya, yang ngejar itu tau nggak wajahnya? Ya, inget ya. Tau sih wajahnya. Gimana Pak ciri-ciri? Ya, ciri-ciri-ciri kan sama kayak yang ninggal. Perawakannya sama. Pokoknya sama aja. Pelaku yang ngejar? Iya. Sama. Soalnya tuh tiga-tiganya tuh sama. Muka-mukanya? Iya. Ya, berdirinya sama. Badan-badannya tuh sama semua. Rambutnya gimana? Keriting? Iya, rambutnya kan. Biasa. Ya, biasa sama itu. Terus kemudian Bapak setelah ngantar sayuran balik lagi ke situ atau gimana? Ya, balik lagi. Karena kan tiga balik. Apa yang Bapak lihat? Ya, di situ nggak ada sih. Nggak ada bekas-bekasnya? Nggak ada. Soalnya sampai jam 1 kalau saya tuh balik-balik tuh tiga kali. Nggak ada kejadian apa? Nggak ada. Nah, Bapak tahu di situ ada kecelakaan atau penggunaan dari mana? Jam berapa? Itu pagi. Jam berapa? Setengah tujuh. Setengah tujuh. Itu masih di lokasi? Masih di lokasi. Saya narik sih ngejek. Di bawah tol tuh. Nah, kan masyarakat pada ngomong. Itu ada mayat. Di bawah tol. Setengah tujuh kan. Nah, laki-laki sama perempuan. Uh, katanya itu. Malam itu tuh bu yang berantem itu. Berarti ninggalnya di bawah. Berarti berantemnya di bawah lagi. Gata Jato. Gata Jato.